Tutur Tidula Sebuah sandiwara radio serial Produksi Sanggar Cerita Dan Teater Sanggar PraTV Sebuah kisah Dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari Dan berdirinya Kerajaan Majapahit Kali ini mengetengahkan episode kelima Dengan judul Perkuruan Lopanda Banyak benar samuku malam ini Kalau tidak salah ada kira-kira 20 orang semuanya Kaukah yang bernama Bu Hanggareksa? Ya, benar Bagus Tapi perhitunganmu kurang tepat Kami semua berjumlah 40 orang Hanggareksa Kau tentu tidak melihat teman-teman kami yang mengepung rumahmu ini 4 jurusan Oh, jadi kalian telah mengepung rumahku? Hmm, kalau begitu Sudah dapat dipastikan Bahwa kalian datang bukan dengan maksud-maksud yang baik Soal itu bisa kita lihat nanti Hanggareksa Satu hal yang perlu kau ketahui Bahwa sekalipun malam ini kau banyak menerima tamu Itu bukan berarti kau orang penting Aku pun sekarang sudah menarik kembali anggapanku yang ternyata keliru Rupanya aku bukan kedatangan para tamu yang terhormat Yang pantas mendapat sambutan hangat Rupanya kalian ini cuma sekelompok orang yang senang berkuda malam hari Sambil merampas harta benda orang lain Hanggareksa Kami datang atas nama pemerintah kediri Oh Jadi kalian datang membawa amanat dari pemerintah kediri Ya, kalau memang benar Mestinya kalian bisa datang besok parti Kalau bisa mengutarakan apa maksud kedatangan kalian secara baik Dan kalian pasti akan mendapat sambutan yang pantas Sebagaimana layaknya seorang aparat kerajaan Hanggareksa Sekarang adalah zaman kediri Zaman singasari Zaman di mana kau bisa amuk tiwi bawah bersama karta negara Sudah berlalu Sekarang kau bukan lagi Hanggareksa yang ternama Hanggareksa yang dihormati masyarakat luas Karena jasa-jasanya pada negara Iya, iya Perkataanmu itu benar sekali Aku bukan lagi Mpu Hanggareksa yang dulu Aku sekarang tinggal sepotong tulang yang dipungkus kulit keriput Bagus, bagus Kalau kau mau mengakui keadaanmu sekarang Tapi sangat disayangkan Mestinya kau hidup dengan sedikit berhati-hati Dan tidak perlu merasa menjadi orang yang perkasa lagi Mestinya kau hidup untuk dirimu sendiri Hanggareksa Uruslah dirimu sendiri yang tinggal puing-puing diliputi debu usia tuamu Tapi mengapa kau masih juga merasa gagah Merasa punya nyali untuk memberikan tempat penampungan seorang wanita pelarian Apakah kau tidak tahu Bahwa dengan begitu kau telah melakukan suatu kebodohan besar Kau pastilah pemimpin rombongan Apa kau tidak bisa bicara lebih jelas dan lukas Hanggareksa Minggirlah Prajurit-prajurit itu akan segera menggeledah rumahmu Untuk apa mereka menggeledah rumahku Apa yang mereka cari Kalian mau apa dariku Keboslu yur Iya tuan Turunlah dari punggung kudamu Selanjutnya kau tahu apa yang harus kau lakukan Baik tuan Hei pak tua Berilah aku jalan untuk memasuki pintu rumahmu Dengan cara seperti ini Aku tidak akan pernah mengizinkan seorang pun memasuki pintu rumahku Aku tidak perlu minta izin Dan aku melarangmu memasuki rumahku Selangkah lagi kau mendekat Aku tidak akan tinggal diam Tua bangka tak pandai mengukur diri Kalau kau melarang Aku akan memasuki rumahku Aku akan memasuki rumahku Rupanya aku lebih menyukai kekerasan ya Terima kasih telah menonton! Oh Ayah anda tidak bisa memahami apa yang ku rasakan Mungkinkah aku menjadi seorang suami yang baik Atas diri wanita yang tidak mencintaiku Aku hanya menjadi suami di atas upacara Bukan suami yang sesuguhnya Karena perkawinanku dengan Maisin tidak berdasarkan ketulusan sebuah cinta Aku sudah berusaha bersikap wajar Tapi sampai kapan aku bisa menipu diri sendiri Anak sekali Tiba-tiba saja hatiku tidak enak Oh Jangan-jangan Maisin tersinggung Lalu berbuat nekat lagi Aku memang tidak bisa kehilangan wanita itu Walaupun aku juga tidak bisa mencintainya dengan sepenuh hatiku Rasanya Ada sebuah noda atau cacat yang mengganggu hubungan kami Baiklah Aku harus kembali Aku khawatir terjadi apa-apa atas diri wanita itu Setelah membalikkan kudanya Laki-laki tegap perkasa itu Yang tak lain adalah Arya Kamandanu Sekiranya mengaburkan binatang itu kembali ke Purawan Sebenarnya Untuk hingga Sama si bertanggung melawan Tepuk Nuyo Dengan sepilah kodang kusang Dia berusaha membedih serangan lawannya Yang bersenjatakan kalah rante Suasana halaman menjadi gaduh Rupanya Rupanya Nona sudah terbangun juga Ada kejadian diharamani rumput Rupanya begitu Nona Mungkin ada beberapa orang Datang terus merampok Tapi aku dengar Mereka mengaku Pajurit-pajurit dari ketirinya Dan sepertinya Aku mengenal suara orang Yang menjadi gembinan rombongan Sudahlah Nona Lebih baik Nona pindah saja Ke kamar belakang Kita bersembunyi di sana Dan mengunci semua pintu Serta jendela Ayo Mari menolak Jangan di sini Kita cari tempat yang lebih aman Injirlah ke bawah kluyul Tapi jangan hilang kewaspadaan Tutuplah semua lubang Yang kemungkinan bisa digunakan Orang tua itu Untuk meloloskan diri Awasi samping rumah Dan gandok di depan itu Baik Tuan Nah Bagaimana Angga Reksa Kau masih tetap membandang Aku tidak tahu Apa sebenarnya maksud kalian Aku hanya mempertahankan Apa yang menjadi hakku Orangmu itu tadi bermaksud Memasuki rumahku Dengan cara tidak sopan Dan memaksa Maka aku terpaksa pulau Untuk menghalang-halanginya Kau telah mencegah Orangku Dan itu berarti Kau telah berani Meremehkan kehadiranku Aku tidak kenal Siapa dirimu Dan aku sangat menyayangkan Mengapa malam-malam begini Terjadi keributan Di alaman rumahku Jadi Kau belum mengenal Siapa aku Kau akan gemetar ketakutan Dan mungkin sikapmu akan berubah Kalau kau sudah mengenal orang yang sedang mengajakmu bicara ini Nun Sambil Iya kakak Coba Supaya orang tua itu tidak penasaran Tolong kau perkenalkan siapa diriku Baik kakak Hai Empu Hanggareksa Mungkin kau pernah mendengar seperti apa dasyatnya Aji Segara Geni Mungkin kau juga pernah mendengar seperti apa ampunnya tongkat pencabut roh Dan mungkin kau tahu Dimana letaknya lereng gunung tenggar Nah Tokoh pendekar di sebelah kananku inilah yang bernama Empu Tong Bajir Tokoh dari lereng tenggar Tokoh yang memiliki dua macam senjata pengantar maut itu Hmm Iya Iya Jadi sekarang ini Aku sedang berhadapan dengan seorang pendekar pilis tanding Yang bernama Empu Tong Bajir Iya Benar Bagaimana perasaanmu setelah berhadapan dengan tokoh kenamaan itu Iya Tentu saja aku merasa sangat gembira Dan tentu aku akan jauh lebih gembira Seandainya pimpinan kalian itu Tokoh kenamaan itu datang ke rumahku dengan cara yang lebih sopan Kau lah yang harus bersikap sopan Kau lah yang harus menundukkan wajahmu Menaruh hormat padanya Kau tahu Kakang Bajir inilah yang sekarang menjadi pucuk pimpinan kami Kelompok pendekar pemerintah kediri Dialah yang memimpin kami waktu ikut menghancurkan kotak Sinasari Hingga karta negara terbunuh Hmm Lalu untuk apa kau katakan semuanya itu? Hmm Kukira keteranganmu tentang pimpinanmu itu sudah lebih dari cukup Sekarang aku ingin tahu Apa sebenarnya maksud kedatangan kalian ke rumahku? Hah? Biarlah aku yang menjawab Sambi Angga Reksa Hah? Katakan terus terang Bahwa selama ini kau telah menyembunyikan seorang wanita pelarian di rumahmu Aku tidak tahu menahu soal wanita pelarian Mengapa kau tidak berkata terus terang? Dari mana kau tahu bahwa aku tidak berkata terus terang? Oh Jadi kau hendak menyangka Kau hendak membangkang dan melawan kami Aku tidak punya urusan dengan kami Kau jangan menuduh sembarangan Mungkin sekarang ini pintamu sedang naik Namamu sedang termasuk Dan kau mendapat kepercayaan dari pihak yang sedang berkuasa Tapi janganlah menuduh orang sembarangan Kata-katamu memanaskan hati Aku tak sudi diperlakukan sewenang-wenang Ini rumahku Aku bisa berbuat apa saja di rumahku Bahkan kalau perlu aku bisa mengusir kalian Orang aja Orang tua bangka ini Agaknya tidak memikirkan lagi keselamatan jiwanya kakam Sambing Biar aku yang merampungkan urusan ini Jadi kau masih tidak mau mengakui Masih berusaha menyangka bahwa kau menyembunyikan wanita pelarian itu Aku tahu Aku pasti telah kena fitnah Pasti ada orang yang tidak senang padaku Lalu dia berusaha melancarkan fitnah Ya Memang benar Ada orang yang tidak senang padamu Mungkin dia telah memfitnahmu Tapi mungkin juga keterangan yang diberikan pada kami ada benarnya Nah Anggaresta Kau akan segera tahu siapa orangnya Tumpu Pajil segera melampaikan tangannya Memberikan isyarat Empu Anggaresta terkejut Begitu melihat seorang laki-laki muncul dari balik-balisan perkuda Yang berjajar di dekat pintu halaman rumahnya Tumpu Anggaresta terkejut Bisa berbuat sejahat ini Berapa kau diupah oleh orang-orang itu Jepang Anggar Kau dicantikan apa sehingga kau sampai hati menyerahkan saking sana keluar kamu ke moncong kuaya Aku melakukan ini semua bukan untuk mencari upah Lalu untuk apa Aku hanya sekedar melakukan tindakan balasan Hati kau sakit hati Tentu saja aku sakit hati Buat gara-gara pertama kali Sehingga peristiwa air itu menimpa rumah ini Siapa yang menodai mesin Siapa diantara keluarga kita ini yang senang berbuat cabul Tanpa memikirkan nama baik Tanpa memikirkan akibatnya dikemudian Ya persetan dengan semua itu Saya tidak peduli Saya hanya mau membalas sakit hati Saya telah dibuat cacat seumur hidup Dan saya akan menempuh jalan apa saja demi membalaskan sakit hati saya Biar semuanya ikut merasakan sakit hati saya Saya tidak peduli lagi Apakah keluarganya akan utuh Atau sebaliknya akan berubah Akan hancur beratakan Bagus Bagus sekali Kau memang anak cempolan Tidak percuma agar saya mempunyai anak seperti Arya Dripanga Kau pintar seperti setan Kau jahat seperti Serikala Ayah anda boleh memaki-maki saya sesuka hati Ayah anda boleh menyimpah seribu kali sehari Tapi saya sudah merasa puas Sebentar lagi ayah anda juga sisi pengikaman dan itu akan berumisan dengan pemerintah ke diri Kutubusuk 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 Semua ini Bagaimana saya Ini tidak boleh tinggal Saya akan keluar Saya akan menjelaskan Hanyalah yang harus Ketanggung jawab Jangan Mona Jangan Mereka pasti akan menangkap Mona Saya memang sudah seharusnya ditangkap Seseorang wanita pelarian Saya mempunyai kesalahan pada pemerintah kediri Mona sudah menceritakan semuanya Dan menurut pendapat saya Mona tidak bersalah Prajurit-prajurit kediri itulah yang salah Mereka kelewat kejam Mereka memperlakukan seorang wanita semenang-menang Tapi bagaimanapun Ini adalah persoalahan kunyi Saya harus menghadapinya sendiri Tanpa melibatkan keluarga ini Jangan Mona Mesir Jangan Saya akan menyerahkan diri Saya akan mengambil alih persoalan ini Dari tangan saya Handa Anggar Reksa Kasian beliau nih Kalau harus menanggung keben Yang pedat kara-kara saya Semua yang harus bertanggung jawab nih Karena memang sayalah Yang mereka cari-cari selama ini Oh jangan Mona Mesir Jangan Menyerahkan diri pada orang-orang seperti itu Tidak akan mendapatkan keadilan Halaman rumah empu Anggar Reksa masih terdengar gaduh Orang tua itu menghajar anak laki-lakinya dengan tendangan, ukuran, dan mafian Empu Bajil, Dewi Sambi, dan yang lainnya Hanya melihat saja tontonan di hadapan mereka Sementara itu di ruang belakang Di rongkot berusaha mencegah Maisin yang ingin keluar untuk menyerahkan diri Ayo Jangan Nona Nona jangan keluar Akulah yang mereka cari nih Akulah yang harus bertanggung jawab Tanpa melibatkan keluarga ini Aku kasian melihat ayah anda Anggar Reksa nih Oh Jangan Nona Kalau Nona Mesir masih mau mendengarkan saya Masih mau menghargai kata-katanya rongkot yang tua ini Jangan lakukan itu Nona Selamatkan Nona terancam Lalu Apa yang harus kulakukan disini nih Aku tidak bisa pengetahuan Sementara orang lain menderita Tidak perbuatanku Ingat Nona Sekarang Nona sudah tidak sendiri lagi Ada seorang jalan manusia Ikut menyertai kemana Nona pergi Apakah Nona tidak menaruh belas kasihan Pada makhluk yang masih lemah Yang masih sangat membutuhkan perlindungan Oh Sadarlah Nona Nona jangan mulut lawan nafsu Nona harus tetap mampu berpikir terang Tapi Apa yang harus kulakukan nih Aku jadi tidak mengerti dengan suai Nona Nona mesin Sekarang ini Nona harus bisa Mengambil sikap yang bijaksana Sesuai dengan tuntutan Tadi semua wanita Sebagai jalan ikut Nona jangan berpikir macam-macam Tugas dan kewajiban Nona sekarang Yang paling utama dan paling mulia adalah Menyelamatkan ini Jaran pangkal Jaran lejong dan sepuluh orang prajurit Dia menunggu apa yang akan dilakukan Laki-laki bertubuh gempal itu Aku benar-benar melihat sosok tubuh manusia Melompat ke arah sini Mungkin kau salah lihat kebukluyur Iya Pandangan mata orang bisa kabur oleh kegelapan Mungkin saja seekor kijang atau kancil yang berlari-lari ketakutan Hah Mataku ini belum merabun Aku bisa membedakan bentuk tubuh manusia dan binata Jelas dia manusia Aku sempat melihat kipasan paki yang dikenakannya Kebukluyur terus maju mendekati rumpun semak pelugar yang cukup lebar Maisin hampir saja berhenti bernafas Ketika matanya melihat kaki-kaki manusia yang melangkah semakin dekat Dan kedua kaki itu sekarang sudah berdiri tepat di depan hidungnya Maisin berusaha untuk tidak membuat gerakan sedikitpun Bagaimana kebukluyur Kita tidak bisa terlalu lama di tempat ini Iya Nanti gadis edan itu keburu jauh Iya Iya Tidak ada siapa-siapa di sini Iya Hanya kegelapan yang bisa kulihat Iya Iya Mungkin Iya Mungkin kalian benar Mungkin aku salah lihat Ayo cepat Naik ke atas kudamu dan kita tinggalkan tempat ini Baik Kepukluyur lalu kembali ke kudanya Mereka kemudian meneruskan perjalanannya Mengejar sakau bunyi yang diperkirakan belum terlalu jauh Hampir saja aku tertangkap Rupanya dewa keberuntungan masih melindungi aku Kalau saja orang itu tadi maju serangkah lagi Kakinya pasti akan menginjak bunggungku Aku harus berhati-hati Aku tidak boleh melewati jalanan besar Aku harus menghindari pertemuan dengan orang-orang Setelah rombongan kebukluyur pergi Dan derap kaki kuda mereka lenyap di kejauhan Mei Xin segera bangkit Sambil mencangking puntalan kecil berisi sekedar pakaian dan makanan Wanita berkebangsaan Mongolia itu bergegas melangkah Bayangan tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam Bersambungan kecil berisi sekedar pakaian dan makanan Maksudnya berisi sekedar pakaian dan makanan Bersambungan kecil 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 berisi sekedar pakaian dan makanan Kau lewat itu soal mudah Sebelumnya kami mau bertanya Apakah kau melihat seorang penunggang kuda melewati jalanan ini Dia seorang wanita Belum lama ini dia kami kejar Mungkin kau berpapasan dengan perempuan itu di jalan Sayang sekali Aku tidak berpapasan dengan siapa-siapa Kau jangan berdusta pada kami Mengapa aku harus berdusta Kau tentulah warga desa kurawan Kau bisa berbuat sesuatu yang bisa meringankan tugas kami Kau katakan saja bahwa kau berpapasan dengan wanita itu di jalan Dan persoalan ini kami anggap selesai Lalu kau kami perbolehkan meneruskan perjalananmu Bagiku persoalan ini sudah selesai Tuhan bertanya dan aku sudah menjawabnya Mau apa lagi? Kau jangan membuat gara-gara Apakah bukan tuan-tuan ini yang membuat gara-gara? Lancang sekali mulutmu Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini Aku tidak peduli aku berhadapan dengan siapa Aku tidak punya urusan dengan tuan-tuan yang terhormat Tunggu Tunggu Awas Kalian semuanya berjaga-jaga Jangan sampai orang ini dapat meloloskan diri dengan enak Apa yang kalian kehendaki dariku? Aku tidak pernah mengganggu kalian Mengapa kalian mengganggu perjalananku? Awas Aku mau lewat Tunggu gak aku setan alas Sikapmu terlalu memandang rendah pada kami Kalian yang memaki-maki aku saya enak perut kalian Apakah itu bukan berarti juga memandang rendah? Itu sudah sepantasnya kami lakukan Kami adalah para pendekar Para prajurit ke diri Kami mengemban tugas dari pemerintah kami Sedang kau hanyalah orang desa biasa Sudah bagus kami mau bicara dengan cara seperti ini Mestinya kau bicara dengan turun dari kudamu Dan menekuk muka ke tanah Oh Jadi begitu rupanya Kalian agaknya orang-orang yang gila hormat Tapi sayang sekali Aku hanya akan menaruh hormat pada orang yang juga menghormati apa yang menjadi hakku Hei Kam Turun dari kudamu Aku sudah tidak sabar lagi bermain kata-kata seperti ini Cepat turun Aku akan turun dari punggung kudaku ini Tapi setelah kalian lebih dulu turun Cepat Iya Ayo turun kau Jangan enak-enak turun di atas kuda Seperti lagaknya seorang pangeran Sabar Lihat Aku pun akan turun Nah Aku sudah turun Kita semua sudah turun Sekarang bagaimana? Apa yang kalian kehendaki? Masih juga belum puas akan jawaban yang kuberikan tadi? Hei Dengar Sekarang ini persoalannya menjadi lain Iya Sekarang kami bukan hanya ingin mendengar jawabannya secara terus terang Tapi kami juga akan memberikan hukuman yang pantas kau terima Aku? Hmm Kata salahku? Kalian ini berlaku senaknya saja Kalian sudah mengganggu jalanan dengan memenuhi jalan ini Hingga orang tidak bisa lewat Kalau perlu jalan ini bisa kami tutup Oh Begitu rupanya Tapi jalanan orang tidak bisa ditutup begitu saja Oh Mengapa tidak bisa? Hmm? Kalian bisa saja menutup jalan ini Tapi besok akan ada lagi jalan baru Jalan lain Sebab sekalipun kau keturunan Batra Wisnu Kau tak boleh membuat rakyat kelaparan karena tidak bisa cari sesuap nasi untuk keluarganya Sudah Sudah Omongan-omonganmu semakin kurang set up untuk didengar Dan tindakan kalian ini juga semakin kurang sedap untuk dipandang mata Tutup mulutmu monyet Orang seperti kau ini Pasti baru mengerti kalau sudah dibuat babak belur Kau Kau berani memukul aku? Kau mau menunjukkan kepandianmu rupanya ya? Kalau kau bisa sedikit menahan diri Aku tentu tidak akan memukulmu Setan belang Kau akan merasakan balasanku Kau akan merasakan balasanku Kau akan merasakan balasanku Senjata kalah Kau akan merasakan balasanku Kau akan merasakan balasanku Sekarang menekongkan Kau berpindah ke tempat lain dengan kecepatan yang tanah tinggi Ayo degli Ho 35 Kau akan beri kesempatan Jangan melihat ke tempat lain Sementara itu, di alaman rumah Empu Anggaraksa juga masih terjadi pertarungan seru. Dengan tangkat pencawut rohnya, Ibu Bajil berusaha mengurung dan mematahkan perlawanan Empu Anggaraksa. Pemama kelamaan, Empu Anggaraksa terdesak. Ibu Bajil terus memburu dengan ganas. Tapi mengganas, pendekar cemol dari lereng tenggerung itu menggeram hebat sambil melompat mundur. Ada apa, Kakang Bajil? Mengapa kau menghentikan seranganmu? Aku tidak apa-apa, Sambi. Aku hanya memberi kesempatan si Sambi Tua itu untuk menghirup nafas sesaat. Hanya sesaat saja. Aku masih belum kalah, Empu Bajil. Aku masih berdiri tegak di atas kedua kakiku. Kau boleh merasa lega barang sebentar, Anggaraksa. Dan itu karena kemurahan hatiku. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga. Karena kau akan menemui ajalmu dengan Aji Sekarageni. Empu Bajil. Kau sudah cukup tua untuk menyombongkan dirimu. Kau rupanya sudah sekarat. Tapi dengan menahan Aji Sekarageni, kau akan mati secara terhormat. Di dunia ini jarang aku memberi kesempatan pada lawan-lawanku untuk memperoleh hal yang serupa. Biasanya mereka kubiarkan mampus seperti halnya seekor tikus atau babi hutan. Biasanya mereka kubiarkan menemui ajalnya dengan hina. Tapi untukmu, aku sengaja membuat pengecualian, Anggaraksa. Nah, bersiaplah. Empu Bajil melompat mundur sambil memutar tubuhnya dua kali. Kedua tangannya lalu disilangkan di depan dadanya. Itulah pertanda pendekar dari lereng Gunung Tengger itu. Mengeluarkan Aji Sekarageni. Tubuhnya seketika bergetar. Disertai kelompang uap panas yang mengalir keluar dari kedua belah telapak tangannya. Empu Anggaraksa agak geragapan melihat lawannya akan menggunakan ilmu andalannya. Selama ini dia hanya mendengar dari mulut ke mulut kedahsyatan Aji Sekarageni. Dan sekarang ini, agaknya dia terpaksa menghadapinya sendiri. Sebutlah Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi sebelum ajalmu tiba, Anggaraksa. Sia-sia kau menyerang Empu Bajil yang sudah dalam keadaan seperti ini, Anggaraksa. Nah, sekarang ganti kau tahan serangan ku ini. Luar biasa yang membangsa Teban. Pukulahnya mengadung awam panas yang bisa membakar hangus tubuhku. Pantas kalau orang-orang membicarakannya sebagai ilmu Iblis. Anggaraksa! Untung kau segera melompat menghindar. Kalau tidak, tubuhmu pasti sudah menjadi arang. Tapi hal itu tak akan pernah bisa kau ulangi lagi. Jangan lupa untuk menyerang. 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 Jangan lupa menyerang. Sungguh luar biasa akibat pukulan maut aji segar geni. Tubuh empuh hanggaraksa terpental tiga langkah ke belakang. Wajahnya menjadi hangus. Demikian pula bagian dada dan punggungnya. Tapi empuh hanggaraksa masih mampu berdiri lagi. Walaupun tubuhnya limbung. Orang tua itu mengerang kesakitan. Sambil mendekat dadanya yang bagaikan diserang para api. Sambil. Selesaikan cita bangga tak tahu diri itu. Baik, Kakang Bajar. Hati tak berpisah. Hati! Dia sudah mati, Kakang. Lengan kirinya terputus dan wajahnya hampir tak bisa kita kenali lagi. Dia pasti mampus karena tubuhnya bukan terbuat dari batu karam. Sapi tua yang bodoh. Kakang, sekarang bagaimana selanjutnya? Masuklah ke dalam. Keledah seluruh itu rumahnya. Aku akan berjaga-jaga di luar. Dan kalian, kalian jangan sampai lengah. Ayo menyebar ke halaman. Jangan sampai ada seorang pun bisa keluar dari rumah dalam keadaan selamat. Halaman. Sebagian ada yang berlarian ke halaman samping dan belakang. Sementara itu, Dewi Sambi sudah melangkah ke arah pintu serambi depan. Kemudian melangkah menyeberangi serambi. Dia tidak menemukan apa-apa di ruangan yang taram-temaram oleh cahaya lampu minyak kelapa yang menempel di dinding itu. Pendekar wanita pemilik Ajit Tapakwisa itu meneruskan memeriksa ruangan demi ruangan. Tak ada apa-apa di ruangan ini. Aku akan meriksa ruangan di sebelah ini. Aku mencium bau harum dalam ruangan ini. Bau yang harum kerat hubungannya dengan seorang wanita. Pasti ruangan ini pernah ditiami oleh seorang wanita. Tapi agaknya pemilik ruangan ini sudah pergi. Hei, adakah orang di situ? Hei, jangan pura-pura suli. Aku tahu kau bersembunyi di situ. Ayo keluar, cepat! Apa kau mau asamku dobrak pintu kamarmu ini? Kurang ajar! Jangan, jangan didobrak pintunya. Siapa kau? Ampun, Tuhan Putri. Ampun, Tuhan Kudewi. Saya tidak tahu apa-apa. Diam! Saya... Aku bertanya siapa kau? Anggota keluarga di sini? Apa muka empu Anggareksa itu? Ampun, saya hanya seorang abdi di rumah ini. Oh, jadi empu Anggareksa itu majikanmu? Kau hanya seorang pembantu di rumah ini? Iya, benar. Benar, Tuhan Kudewi. Saya hanya seorang pembantu. Saya tidak tahu apa-apa. Sudah berapa lama kau bekerja di rumah ini? Sudah. Sudah lama sekali. Kalau begitu, kau sudah seperti anggota keluarga di rumah ini? Iya. Memang benar begitu. Saya sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Gusti Anggareksa. Beliau memang seorang majikan yang baik dan bijaksana. Hm. Mungkin dia seorang majikan yang baik. Setidak-tidaknya untukmu. Karena kau seringkali menerima kebaikan-kebaikannya. Tapi sayang sekali. Kau tidak akan pernah bisa menemuinya lagi. Oh. Apakah... Apakah Gusti Anggareksa pergi? Iya. Dia sudah pergi malam ini. Dia pergi ke suatu tempat yang tak mungkin dikunjungi orang dalam keadaan hidup. Maksud... Maksud Tuhan Kudewi? Apakah kata-kataku masih belum jelas? Dengar. Empu Anggareksa. Majikanmu yang baik hati itu malam ini sudah mati. Gusti. Gusti Anggareksa. Hei. Mau kemana kau? Ayo duduk. Gusti. Kau tidak perlu meratapi kematiannya. Kalau kau ingin selamat, ingin tetap hidup, kau harus memberi keterangan padaku. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan dan jawablah dengan jujur. Apa selama ini majikanmu itu menyembunyikan seorang wanita asing? Tidak. Jangan berdista padaku. Ayo. Katakan cepat. Katakan di mana wanita itu. Tidak. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Hei. Mau kemana kau? Awis. Mau lari kemana kau? Kurang ngajar. Dewi Sambi baru saja akan maju untuk mencekal pahu perempuan tua di depannya ketika mendadak dia mengurungkan niatnya. Perempuan tua itu yang tak lain adalah nyirongkot menatap tajam sambil mengacungkan sebilah pisau kecil berkilat-kilat. Kau perempuan tua mengapa masih suka bermain-main dengan pisau? Pergi. Pergi dari rumah ini. Apa katamu? Jadi setelah majikanmu itu mampus kau bermaksud mengambil alih kekuasaan di rumah ini mengusir aku? Hah? Ketahuamu itu Ketahuamu itu seperti setan. Untung kau hanya seorang perempuan tua. Tapi bagaimanapun kau seorang abdi yang baik kau cukup setia pada majikanmu. Dewi Sambi melangkah untuk meneruskan penggeledahan ke seluruh bagian rumah. Tak ada satu sudut pun yang lepas dari kejelian matanya. Sementara itu nyirongkot terparing pingsan. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya besar mengancam keselamatannya. Sebuah lampu dinding yang terjatuh ke lantai nampaknya tidak segera padam. Bahkan apinya menjadi besar dan mulai menjelat dinding yang terbuat dari anyaman kulit bambu. Tunggu! Tunggu! Orangnya jar! Kita menjadi barang bermainan! Kau jangan hanya bisa bermain lompat-lompatan! Kami adalah pendekar! Dan sepuluh orang yang lain itu prajurit-prajurit! Kami bukan hendak berburu seekor bacin! Bukankah kalian hendak menangkap aku? Hmm Sekarang aku jadi bingung Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kebuklu, Yur Untuk apa kita ngobrol seperti ini? Iya Jelas orang itu sudah berani melawan kita Mengapa tidak kita gasak saja sampai mampus? Iya Hanya pandai bermain baju meluncat! Kita hanya membuang tenaga saja di sini! Percuma! Hei! Kalau kau benar-benar seorang pendekar Ayo! Bertarunglah sebagaimana seorang pendekar! Ceputlah senjata-mu! Dan marilah Kita berlaga secara kesatria! Oh Jadi kau ingin aku menggunakan senjata? Hmm Baiklah Tapi ku peringatkan ini bukan karena keinginanku Aku hanya menuruti saja keinginanmu Laki-laki tegap perkasa itu lalu mundur beberapa langkah Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meloloskan sebilah pedang besar Yang tergantung di pinggangnya Kebuk-keluyur terkejut sekali Jalan pangkal dan jalan lecong sampai melompat mundur Demikian prajurit-prajurit kediri terenganggar keheranan Seketika malam menjadi sangat hening Dan di tengah keheningan malam itu Sesosok tubuh manusia berdiri bagaikan tertancap di permukaan bumi Laki-laki itu nampak bukan lagi sebagai manusia lumrah Tangan kanannya menggenggam sebilah pedang yang bernyala merah Dan cahaya merah yang ganas itu Menyebar ke sekelilingnya Luar lai pucuk-pucuk pohon pandan di tepi jalan Rupanya pedang milik pendekar asing itu Sekarang sudah jatuh ke tangannya Benar kebuk-keluyur Hati-hati Pedang itu menyebarkan hawa maut Ternyata kita bukan berhadapan dengan orang biasa Siapa orang ini menurut pendapat muka kegenjaraan bangkal? Siapapun dia akan kita tangkap Iya, benar Siapapun orang itu adalah musuh besar kita Kalau kita biarkan Pada kesempatan lain dia pasti akan membuat kesulitan Kalau memang kalian menganggapku musuh besar Mengapa kalian masih juga tidak berbuat sesuatu? Hah? Kau akan segera tahu Apa yang akan kami lakukan Ayo! Bunuh saja orang itu Sekalipun dia bersenjatakan cakra milik Dewa Wisnu Dia tidak akan mampu berbuat banyak Dia hanya satu orang Dia tidak akan bisa mengalahkan kita semua Ayo! Ayo! Kenapa kalian diam saja, Han? Serkapun orang itu Bunuh saja Ya! Serentak kerajurit-kerajurit ketiri menyerang Laki-laki itu menyambutnya dengan tenang sekali Kembal kuyur mengamuk dengan senjata kalah rantainya Pendekar baru watak perangasan dan kurang perhitungan itu Kelihatan bernaksu sekali Dia ingin segera menyudai perlawanan laki-laki tak dikenal itu Tapi justru nafsunya yang mengkebuk-kebuk itulah Yang membuatnya nengah Suatu saat Dia menyerang dengan curus beruntun Senjata kalah rantainya mendesi Laki-laki tak dikenal melompat Tapi kemudian balik menyerang Pedangnya yang besar berkelebat menyebarkan warna merah Kebuk-kebuk Kebuk-kebuk Dia sudah mati kekanggaran bangkal Lihat Bundaknya terbelah sampai ke bagian perut Mengirikan sekali Berkebak Setan belang Kau sudah membunuh salah seorang teman kami yang terbaik Kami tidak akan terlihat Ayo serang lagi orang itu Dia sudah membunuh pendekar teman baik kita Ayo bunuh saya Kembali terjadi pertarungan sengit Kali ini laki-laki tak dikenal itu meningkatkan serangan-serangan baliknya Beberapa orang prajurit ke diri segera tersunggur tanpa nyawa lagi Caran bangka dan caran lejong menjadi cemas Mereka merasa tak bakal mampu mengalahkan musuhnya Sekalipun jumlah mereka masih delapan orang Kalau dibiarkan terus kita semua bisa mampus di tempat ini Lalu bagaimana kakang? Bagaimana? Kita lari saja Kita laporkan peristiwa ini pada tuanku baju Baik kakang Ayo lari Ayo lari Seperti jalan di tempat ini Orang-orang pengetuk Pedang ini sungguh luar biasa Baru kali ini aku menggunakannya untuk bertarung Dan dia sudah memakan korban lima nyawa manusia Kalau saja mereka tidak segera kabur Benda ini pasti akan meminta korban lebih banyak lagi Tapi Aku merasakan sesuatu yang aneh Ketika menggunakannya untuk menyergap orang-orang itu tadi Tanganku seperti bergetar Benda ini sepertinya memiliki kekuatan dasyat yang menghisap seluruh tenaga dalamku Kalau begitu Pedang ini sebenarnya sangat berbahaya Dia bisa membunuh orang yang menggunakannya Benar apa yang dikatakan Maisin Benda ini memang tidak boleh terlalu lama berada di luar sarungnya Sifatnya yang liar dan kanas Penuh nafsu membunuh Segera lenyap begitu dia kukembalikan ke dalam rumahnya Hei Apa itu? Oh Ada nyala kemerah-merah di sana Mungkin ada rumah yang terbakar Oh Haranya seperti di rumah ayah ada angga reksa Oh Jangan-jangan terjadi sesuatu atas diri beliau Laki-laki berpakaian petani itu Yang ternyata adalah Arya Gamandanu Segera mengaburkan kudanya Pindatan itu berlari di atas jalanan berpatu Dirapnya memecah kesenian malam Ha! 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 Ha!